Intro Tak bisa lagi bercerita Apa adanya, ada apanya Apa yang bisa diceritakan ketika tidak tahu cara bercerita Dan tidak bisa berbicara apa adanya lagi Semua yang keluar hanya sebuah kehampaan Berkulit tapi tak berisi Di atas meja bercerita tentang hal itu Seperti biasa lagu yang saya bikin Tidak ada yang tidak dari pengalaman pribadi ya Semuanya kalau bukan dari kisah yang gue lihat Dari apa yang gue rasain Kebetulan di atas meja adalah Lagu yang sangat faktual Lagu yang sangat Sangat gue banget ceritanya Terutama setelah Semua Apa Dinamika Di episode baru Ketika mulai sibuk Ketika mulai Sedikit bergeser Lebih banyak keluar daripada ke dalam rumah gitu Lebih banyak tanggung jawab yang mulai Lepas dari kendali dan Leput dari alam sadar ya Untuk tetap sadar untuk tetap On track gitu dan Dengan segala banyak gangguan lah Ini kisah gue dengan Istri Sangat emosional banget Tapi untung Gue bisa menutup Lagu ini dengan sebuah kalimat Mengapa harus takut pada Lara Sementara Sementara Semua rasa bisa kita cipta Bukan berarti Sebuah jakan itu Yaudah kita berluka-luka aja Rahme-rame dulu Kita menggila aja dulu Untuk saling melupakan Habis itu Atau kita bisa menciptakan lagi Yang namanya bagian Enggak terlihat Justru lagu ini bercerita Tidak segampang itu Untuk menumbuhkan rasa itu lagi Meskipun Bisa kita redam Bisa kita kuburkan Dalam-dalam Emosi dan kesedihan itu Tapi Ternyata Itu sulit dan tidak semua orang Beruntung Bisa mendapatkan itu gitu Tapi Pengen nyebarin energi positif Bahwa Jangan takut pada duka Jangan takut pada semua hal Yang membuat kita Merasakan Lara dan pedih Karena Masih banyak rasa Selain Lara dan pedih Yang bisa kita nikmatin Dan bisa kita ciptakan gitu Dan salah satunya adalah Kembali ke Seperti apa kita dulunya Karena Kalau itu yang hilang Kita akan menjadi sosok yang baru Yang akan Mungkin kita sendiri hari ini Tidak akan kenali Itu sih lagu Lagu di atas meja Bercerita tentang itu Betapa sakralnya Momen kebersamaan Di atas meja yang hilang Momen makan bersama Momen ngobrol bersama Momen Membagi asmara Bersama Kekasih gitu Itu yang hilang Lagu di atas meja itu Seperti lagu Apa ya Seperti Angin pujahan hujan Angin pujahan hujan itu Muncul karena mimpi gitu Bukan Bukan gue membuat lagu tentang ini Tapi beneran Mimpi yang gue tuangkan Datang dari mimpi semalam Semalam yang gue mimpi Bertemu dengan seorang darah Yang wajahnya random Seperti anggur Membuai mimpi Namun dia dukung berbualara gitu Tapi gue menceritakannya dengan happy gitu Tapi di atas meja Beneran apa yang gue rasakan Dalam perjalanan gue bersama Sosok diri gue yang baru Seorang is Dengan seorang is payung teduh gitu Seorang Seorang sosok baru yang Gue Gue kadang tidak mengenali Perubahan-perubahan itu Dan Akhirnya gue harus menerima Bahwa itu bagian dari perjalanan gue Dan Segala hal buruknya Yang harus gue ceritakan ke orang bahkan Biar 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 emosinya Terdapat Dan itu terjadi di studio Lagi rekaman lagu yang lain gitu Kenapa malah ini yang keluar Gue ngobrol sama Mas Daniel Soalnya jadi Kenapa ini Gue bikin melodi Kenapa tiba-tiba jadi Gue bikin Litigitarnya kenapa tiba-tiba jadi gitu Jadi kayak Ternyata itu Yang balik lagi Karya yang keluar dari Hal yang spontanitas Dari apa yang gue rasakan Sebenernya ini jagoan pertama gue Akat itu jagoan nomor 4 Cuma akat Akat itu laki juga sih Lagu yang sangat beruntung Karena dia keluar di saat yang tepat Lagu yang berjodoh dengan Waktu yang tempat untuk keluar gitu Setelah lebaran orang menikah Dan kemarin Lebaran kemarin Beneran banyak banget Kerabat temen Artis yang menikah gitu Dan Pas banget momennya gitu Lagu akat keluar Jadi Ya Tapi emang lagunya asik sih Dan keluar di saatnya tempat Nah di atas meja Kayaknya dari semua lagu Ini adalah lagu yang paling muram Tapi lagu yang paling menyuntikan Semangat untuk fight Semangat untuk bangkit Dari Hubangan yang sangat dalam sih Yang Dalam dan berlumpur berat gitu Jago nomor satu Aing Jago nomor satu Ya di atas meja Selamat menikmati teman-teman Segala lara dan Dan sukanya Nah terus Pesan untuk Orang-orang yang Mendengarkan Lagu di atas meja Ini kan hooknya kan ada di Mengapa takut pada lara Sementara semua rasa Bisa kita cipta Nah pesan tuh Untuk orang-orang yang itu tuh Yang pada takut Takut sedih Takut lara Pesan buat orang-orang Yang mendengarkan Mengapa takut pada lara Sementara semua rasa Bisa kita cipta Dari di atas meja Satu Banyak orang Ini agak panjang ini Ada tiga atau dua lah Minimal Ada orang yang suka luka Karena menganggap luka itu Pakaiannya Gue dulu bikin Diri gue seperti itu Makanya ada lagu di kerinduan Sebenernya Ada salah satu lagu lagi Single di Di album ketika ini Judulnya kerinduan Itu bercerita tentang Gue yang Mengidentikan diri Dengan luka gitu Karena Baju yang paling enak Gue kenakan adalah luka Derita Disitu gue bisa bangkit gitu Tapi Lagu ini bercerita tentang Jangan sok-sok Menciptakan itu Kalau emang gak siap Ternyata karena Banyak orang Sok tangguh gitu Sama hidup Tapi Lo gak akan pernah Lebih tangguh Daripada derita Satu hal yang akan Lo lakukan adalah Memaklumi dan menerima itu Jadi bukan tangan-tangan Besarnya ketangguhan Lo terhadap itu Gue suka sebenernya Kata-kata plot Ini sangat Inspirasi sekali Percayalah hati Lebih dari ini Werna kita lalui Tuhan tuh ngasih kita Allah tuh ngasih kita Semesta Dan hati kita Lebih besar dari itu Cuma untuk menahan rasa Belum tentu sekuat itu Jadi Perbanyaklah Berjalan Menimba rasa Menangkap rasa Dan Mengenang-ngenang rasa Dan melahirkan rasa-rasa Yang Baik-baik saja sih Sebenernya Karena jangan takut Kita bisa menciptakan Semua itu sih Pesan kedua Jangan lupa Subscribe Jangan lupa subscribe Official Busa Kata Dan Saksikan cerita yang Sungguh sangat menarik loh Teman-teman Cerita dibalik lagu-lagu Yang pernah saya Buat Masih banyak ya Stoklah sini Masih banyak Masih Oh iya Untuk yang kedepan Ada pecoran aja nih 2018 Ada 6 lagu yang Kan saya rekap Jadi Mendekati pertengahan 2018 Kan ada kejutan Dari lagu-lagu baru saya Assalamualaikum